Hari ini kita akan memulai bacaan yang pertama di putaran yang baru, Dr. Jim Dan, Tracheostomy dan Perkutanius Dilatational Tracheostomy, PDT. Yang kita lakukan biasanya adalah Tracheostomy, PDT, teman-teman anestesi, tapi bukan berarti kalau misalnya nanti di tempatnya kalian adanya PDT, teman-teman anestesi tidak mengerjakan, bukan berarti karena tidak boleh mengerjakan. Karena itu kalian juga harus tahu, paling tidak kalian harus bisa, karena prinsipnya sebenarnya sama saja dengan dilatasi, dilatasi, dilatasi. Oke, ya kita mulai saja, kita diskusinya santai, ini lumayan kasusnya tidak terlalu banyak buat kita, tapi saat ada kalian jadi bisa langsung, oh iya kita bisa minta pembimbingan apa-apa pun. Oke, silakan Dr. Jim Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Rizki, sebagai benar-benar saya dan kesempatan waktunya untuk mengaparkan bacaan saya yang berjudul Perbandingan Antara Tracheostomy dan Perkutaneus Dilatasional Tracheostomy. Baik dokter, untuk pembahasan, untuk introduksinya, Tracheostomy itu adalah merupakan salah satu prosedur yang paling banyak dilakukan di Intensive Medicine. Di Jerman, misalnya pada tahun 2013, terdapat 38.800 tracheostomy. Kemudian, ada dua strategi, yaitu surgical tracheostomy atau open tracheostomy dan Perkutaneus Dilatasional Tracheostomy. Surgical Tracheostomy itu pertama dijabarkan oleh Jackson pada tahun 1999, digunakan pada Intensive Care Unit dan mendapatkan populitasnya pada epidemi polio. Kemudian, Perkutaneus Dilatasional Tracheostomy itu penggunaan guidewire oleh KIAGLIAC 1985 dan sekarang menjadi standar of care di ICU dan sering berjalannya waktu menggeser surgical tracheostomy. Fungsinya pada prinsipnya ada dua, yaitu untuk memberikan ventilasi yang cukup pada pasien-pasien yang menderita obstruksi jalan nafas atas atau pasien-pasien yang membutuhkan ventilasi dalam jangka waktu lama. Dan kontraindikasi tracheostomy, indikasi absolute tracheostomy adalah acute away obstruction dengan gagalnya intubasi endotracheal. Bisa karena benda asing, aneoedema, infeksi, anaphylaxis, dan lain-lain. Kemudian, post-pricotirotomy. Kemudian, ada penetrating narinial trauma dan fracture level 3. Untuk yang elective, bisa karena prolonged ventilator dependent. Kemudian, ada profilaksi sebelum pengobatan kanker kepala dan leher. Kemudian, obstructive sleep apnea, refactor. Kemudian, aspirasi kronis, neuromuscular disease, dan nanti sublutus. Kemudian, kontraindikasi dari tracheostomy sendiri adalah hanya dua, yaitu skin infection dan hal-hal yang bisa menutupi anatomi dari tracheostomy sendiri. Oke, baik. Di sini sedikit menjelaskan tentang anatomi dari leher. Tracheostomy itu ada beberapa yang menjadi landmark, yaitu thyroid notch. Di sini bisa dilihat thyroid notch yang berada di bagian midline itu. itu landmark yang bisa dirabah untuk mengidentifikasi aspek superior dari laring di sisi tengah. Kemudian, tracheostomy membrane, yaitu depresi yang bisa dirabah antara krikoid dan kartilago. Itu bisa menjadi lokasi emergensi krikoid dan krikoid. Kemudian, kartilago krikoid bisa dirabah untuk menunjukkan simpangan antara laring dan trapea. Di sisi biasanya 1-2 cm interior dari krikoid. Kemudian, sternal notch untuk mengidentifikasi tarap. Jadi, area ini kemungkinan harus diperhatikan karena kemungkinan adanya arteri inominata yang tinggi dan tentu bisa menganggung pemasangan tracheostomy. Ini ada beberapa jenis tracheostomy. Yang pertama adalah yang standar. Yang kedua adalah yang fenestrasi, yaitu ada lubang di bagian ujung dari tubusnya. Memungkinkan untuk penggunaan ini untuk memungkinkan pasien itu bisa mengeluarkan suara atau fonasi. Kemudian, yang ketiga adalah suplotik. Fungsinya untuk mempermudah untuk melakukan suction. Jadi, ada kemungkinan suplotik. Kemudian, yang adjustable plank. Ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang gemuk dan trachea yang dalam. Karena ukurannya yang lebih panjang dan tabungnya itu ada reinforced untuk mencegah kinking. Ini saya lihat yang lain ada speaking valve atau Swedish note. Ini untuk prosedur dari subjika tracheotomy, yaitu yang pertama adalah pasien diposisikan ekstensi. Ini ekstensi, kemudian bisa menggunakan general anesthesia karena lebih disarankan. Kemudian dilakukan insisi 3-5 cm secara transverse, 1 cm di bawah cardilago tricoid. Kemudian, otot-otot disibakan dan tiroid timur juga bisa diretraksi superior atau inferior. Kemudian, setelah itu trachea bisa terlihat, bisa dilakukan transverse, bisa dilakukan insisi secara horizontal maupun praktikal kemudian dimasukkan. Oke, selanjutnya adalah perkutanius dilatational tracheostomy, yaitu prosedur yang melibatkan diseksi tumpul pada pre-tracheal, jaringan pre-tracheal, selanjutnya dilakukan dilatasi tracheal menggunakan guide wire dan insisi tracheal kanul menggunakan teknik selbinger. Untuk indikasinya, yaitu untuk memfasilitasi winning dari pasien-pasien yang kesulitan untuk winning dari ventilator. Kemudian, membantu dari tracheal brokial toileting untuk kemudian memproteksi jalan nafas pada pasien-pasien yang berisiko terjadi aspirasi. Kemudian, antisipasi penggunaan ventilator yang lama, kemudian meminimal kebutuhan sedasi. Sementara itu, ada kontraindikasi dari penggunakan PDT ini yang absolut dan relatif. Untuk yang absolut, salah satunya itu adalah infan, kemudian infeksi pada daerah insersi, kemudian operator yang tidak berpengalaman, antikabel sertifikal spine injuries, kemudian koagulopati yang tidak terkontrol. Sementara yang relatif bisa pembesaran jaringan tiroid, kemudian ada pulsatifasi pada daerah insersi, kemudian anatomi yang sulit, koagulopati, seperti itu. Untuk prosedurnya sendiri, PDT itu yang pertama adalah melakukan diseksi. Diseksi ini dilakukan pada daerah trachea, jadi kita diseksi secara diseksi tidak perlu dalam-dalam, kemudian menggunakan klaim-klaim kita lakukan diseksi secara tumpul sampai terlihat trachea. Kemudian setelah trachea itu terlihat, kita melakukan memasukkan tracheal puncture menggunakan jarum ini. Musibnya mirip dengan pemasangan CDL, setelah dimasukkan jarum ini, kemudian dimasukkan wire. Setelah wire masuk, kemudian masuk dilator. Ini yang dilator, ini yang first dilator, ini yang kecil. Kemudian setelah dilatornya masuk, kita menggunakan dilator yang besar atau progresif dilator. Kemudian setelah dilebarkan, kita masukkan kanul dari trachea-kanulnya itu. Untuk prosedur ini sendiri, sebaiknya disarankan menggunakan bronkoskopi, karena bronkoskopi itu fungsinya untuk memantau, juga menarik endotracheal tube ketika dimasukkan jarum-jarum seperti ini. Jadi ketika jarum ini masuk, ini endotracheal tube itu ditarik sekitar 1 cm. Nah itu bisa dipandu dengan menggunakan bronkoskopi. fungsinya apa agar jarum itu bisa masuk seperti itu. Kemudian komplikasi dari penggunakan PDT ini adalah ada immediate, early, dan late. Untuk immediate bisa bleeding, kemudian airway loss, kemudian jika early itu bisa terjadi tracheal ring factor, kemudian yang telat itu bisa terjadi stenosis subglotis. Kemudian waktu untuk menggunakan tracheostomy pada intensive care unit. Jadi untuk bukti yang paling terbaik adalah tidak ada bukti khusus pada RCT itu yang membuktikan bahwa early itu lebih baik dari late tracheostomy. Untuk tracheostomy versus endotracheal intubation, jadi tracheostomy tidak menunjukkan adanya keuntungan yang lebih berkaitan dengan mortalitas dan komplikasi dibandingkan dengan intubasi translaringan. Kemudian jika dibandingkan dengan translaringan intubasi, tracheostomy itu berkaitan dengan waktu sedasi yang lebih singkat, kemudian kenyamanan pasien, kemudian walk-off breathing yang lebih nyaman, dan lebih cepat untuk winning ventilator. Kemudian untuk pertimbangan dari penggunaan antikohalgulan, aspirin dan dividi profilasi itu tetap dilanjutkan. Kemudian pomadine itu bisa ditunda dulu hingga NR-nya itu kurang dari 1,5 atau sudah dibalikan dengan persposan plasma. Kemudian noax itu bisa ditunda hingga 24 sampai 48 jam, popidogrel juga 5 hari sebelum prosedur. Jika pasien dengan ekstrakorporeal membran oxygenation, hebaran juga bisa ditunda hingga beberapa jam sebelum dan 2 jam post-prosedur dengan kesetujuan dari intensive care unit. Ini jurnal yang saya baca untuk perbandingan antara tracheostomy dan open tracheostomy dan perutokan neos dilatasi tracheostomy. Jadi di sini metodenya adalah mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perbandingan tracheostomy dan perutokan neos dilatasi tracheostomy. Jadi di sini ada kriteriannya yaitu RCT yang studi-studisannya RCT dan intervensi membandingkan antara elektif PDT dan LSD kontracheostomy. Populasinya yang berkaitan dengan orang dewasa yang ketika kemudian outcome-nya itu bisa menilai adanya, bisa menilai perdaraan, kemudian infeksi, mortalitas, durasi, menggunakan ventilasi, dan isolasi. Ini jurnal-jurnalnya. Dan hasilnya untuk wound infection sendiri bisa kita lihat dari forest plot ini bahwa PDT itu lebih baik dibandingkan ST. Karena apa? Karena wound infection ini berkaitan dengan invasif atau tidak invasifnya proses dari pemakaian dari tracheostomy itu. Untuk bleeding, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tracheostomy, surgical tracheostomy, dan PDT. Untuk mortalitasnya juga tidak ada perbedaan signifikan. sementara di sini ada subgroup analisis, jadi di sini ternyata ada insiden dari perdaraan itu signifikan tereduksi pada PDT teknik dibandingkan dengan surgical tracheostomy jika surgical tracheostomy itu dilakukan di operating room, jadi bukan di ICU. Dan kemudian ada juga reduksi yang signifikan pada mortalitas pada PDT dibandingkan dengan ST jika ST itu dilaksanakan di operating room. Ini long-term komplikasi. Sebenarnya untuk long-term komplikasi ini tidak bisa dinilai dengan jelas karena follow-up-nya yang sama. Untuk kesimpulannya, penggunaan dari PDT ini berkaitan dengan berkurangnya insidensi dari one infection dibandingkan dengan ST. Kemudian PDT itu bisa mengurangi risiko dari kematian dibandingkan dengan surgical tracheostomy. Kemudian pada subgroup analisis ini bisa disimpulkan bahwa PDT itu lebih superior dibanding ST dan ST itu lebih, terutama ST yang dilakukan di operating room. Jadi PDT ini bisa perform, itu sebaiknya digunakan sebagai method of choice pada intensive care unit. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.